Pemirsa tahu merupakan makanan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Namun, tahukah Anda cara pembuatannya? Berikut ini kami tayangkan cara pembuatan tahu yang dilakukan oleh salah satu produsen tahu di Kota Manokwari. Tahu merupakan salah satu lauk yang banyak digemari oleh masyarakat sebagai pelengkap dari menu makanan karena harganya yang murah dan mudah dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat. Bahkan sebagian masyarakat menjadikan tahu sebagai makanan favorit yang sering dihidangkan. Namun, tahukah Anda bagaimana cara dan proses pembuatan tahu? Ketika mengunjungi salah satu pabrik tahu milik Mahmud, warga yang berdomisili di Taman Diarendani, proses pembuatan tahu diawali dengan pemilihan Kedelai. Setelah itu Kedelai akan dibersihkan dan direndam selama 3 jam lamanya. Usai direndam, Kedelai kemudian digiling menggunakan mesin penggiling. Hasil gilingan Kedelai kemudian dimasak menggunakan uap dari air yang direbus dalam tangki. Selanjutnya, air Kedelai tersebut disaring hingga mendapatkan sarinya kemudian dicampurkan dengan air cuka. Setelah itu didiamkan beberapa menit hingga terlihat gumpalan. Dan lalu dimasukkan ke dalam cetakan untuk dipres hingga membentuk tahu dengan ukuran besar lalu dipotong bentuk dadu. Selain itu, Mahmud juga mengatakan jika mereka memproduksi tempe. Jika tahu dibuat selama 3 jam, pembuatan tempe memerlukan waktu yang lebih lama yakni 3 hari. Pertanyaan juga muda tapi masanya agak lama. Maksudnya ada masanya. Maksudnya ada masanya lama. Boleh ini hari rendam, ini hari rendam, besok giling kupas kulit. Terus dikemas, dikasih lagi dikemas, baru besoknya jadi. 3 hari masanya. Di apa, di jam kan ya? Iya, di busur-busur. Sudah dikasih lagi tau. Ragi BP itu. Terus. Yang tadi itu. Ini juga jadi. Masanya memang kalau tempe 3 hari. Kalau tahun itu masanya cuma 3 jam. Bagus. Apa? Rendam. Rendam 3 jam. 3 jam setara. Jadi Kedelai itu. Nah itu. Sakaranya juga diukur. Terus direndam. Selama 3 jam setengah. Rendam 3 jam setengah. Baru giling. Terus giling. Terus giling. Sekejutnya muda. Mudah tapi susah. Sekejutnya muda. Sekejutnya. Sekejut. Selalu petiti tau. Tendusi agak. Agak tua sedikit. Nah. Kita. Taring lho. Saring ya. Taring ya. Taring. Itu. Cokak. Habis cokak. Buang air. Air tahunya ya. Air cokanya itu. Dan. Matikan srek. Srek selama. 5 minit kan. Ya. Jadi tahu. Itu. Kalau tahu. Kalau tempe. Bagaimana prosesnya. Lebih lanjut. Mahmud mengatakan. Dalam sehari pabriknya. Dapat menghasilkan produksi tahu. Sebanyak 2.925 potong tahu. Dengan menghabiskan 4 karung kedelai. Sedangkan tempe dihasilkan sebanyak 1.340 bungkus. Dari 3 karung kedelai. Ini bisa. Apa. Membutuhkan berapa ini. Kedelai ya. Untuk produksi tahu. Biasa di. Pabriknya apa ya. Sehari biasalah. Menggunakan berapa. Dalam satu hari. Kalau tempe ini. 3 karung. 3 karung ya. Kalau kedelai. 4 karung. Kalau tahu. Kalau tahu. Tahu 4 karung. Ya. Kalau tahu 4 karung. Kalau tempe. 3 karung. Itu bisa dapat berapa. Berapa kali produksi. Terus jumlahnya berapa itu. Kalau. Tempe dalam. 2 karung ini. Jadi kemanesan. Jadi 1.340. Itu 150 kilo kan. 1.340 kilo. 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 Jadi 3 kota Sekali ini Berapa kota? Berapa ember? Ya ember Sekarang 1 hari Dapat 12 ember 13 lah Kata 14 Tergantung pesanan Selama berjalan sejak tahun 2014 lalu Mahmud mendapat keuntungan yang cukup besar Dimana pendapatan dalam sehari Diperkirakan mencapai 5 juta rupiah Untuk 1 buah tahu Dihargai dengan 1.500 rupiah Dan bahan baku kedelai Didatangkan dari Pulau Jawa Jimmy Tabisu mengabarkan Terima kasih 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 Terima kasih